Pemirsa warga Sungai Bahar Muarujambi beberapa waktu lalu menangkap WNA asal Tiongkok yang diduga menjual obat herbal palsu tanpa izim edar Bepop RI. WNA tersebut langsung digelanda kator wilayah imigrasi Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah warga di wilayah unit 1 kecamatan Sungai Bahar Kebupaten Muarujambi beberapa waktu lalu menangkap dua orang. Salah satunya warga negara asing dari Tiongkok yang diduga melakukan penipuan dengan menjual obat herbal palsu kepada masyarakat setempat. Saat ditangkap, warga langsung melakukan penggeledahan barang yang dibawa terduga pelaku dari dalam tas yang ternyata berupa kemasan obat herbal. Warga negara asing dan satu orang perempuan yang berperan sebagai jurubahasa tersebut langsung dibawa pihak kepolisian sektor Sungai Bahar, kemudian dibawa ke kantor imigrasi Jambi guna dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk proses selanjutnya akan diserahkan ke pihak yang berwajib. Hari ini kami telah menerima satu warga negara asing berkebangsaan Cina dari Polsek Sungai Bahar dan untuk pemeriksaan yang dilakukan akan dilakukan besok hari untuk sementara dugaan dari teman-teman dari Polsek merasakan warga di Sungai Bahar. Pertama tadi kita sudah menerima dokumen perjalanan dan izin tinggal di persangkutan aserta data-data pendukung dari teman-teman pengantar dan penerjemahan. Karena sudah serah terima dengan kita, untuk mulai hari ini orang asing dibawa penawasan kita dan kita lakukan pendetensian di ruang detensi kantor imigrasi kelas 1. Sementara menurut warga rohani Sima Juntak, pengedar obat palsu tersebut telah lama menjadi target masyarakat karena warga semakin curiga sebab selama mengkonsumsi obat tersebut warga tidak sembuh. Dari peristiwa ini, sudah banyak kerugiannya diderita warga yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Dalam melakukan aksinya, pengedar obat herbal tanpa izin edar Bepom tersebut mendatangi satu persatu rumah warga dengan menjanjikan dalam waktu tiga bulan warga bisa sembuh apabila mengkonsumsi obat tersebut.